Intro Oke sampurasuan lagi semuanya kali ini saya bakalan review lagi Nah kali ini saya bakalan review dari ketiga sarung jok ini Nah tapi untuk ketiga sarung jok ini tuh sebenarnya masih worth it gak sih dibeli untuk di tahun 2020 ini Nah untuk lebih lanjut simak terus videonya Intro Nah oke untuk yang pertama disini ada sarung jok X-Ride yang ini mirip original dari Yamaha nya Tapi ini saya belinya yang lokal ini bukan original Nah ini kurang lebih teksturnya kayak gini nih Untuk bahannya sih oke sih ya lumayan Nah sarung jok X-Ride ini saya dapetin dengan harganya 45 ribuan Itu pun udah termasuk sama kos kirimnya Nah tapi untuk di harga 45 ribuan menurut saya si jok ini kurang bagus buat dibeli sih ya Soalnya dari jahitannya yang menurut saya agak kurang rapis ya Jadi mendingan beli yang ori aja sekalian gitu kan Walaupun harganya ya emang jauh lebih mahal Nah tapi untuk dari kualitas bahan sarung jok ini bener-bener tebal banget nih bahannya Ini mungkin setara sama sarung jok yang karbon ya Atau enggak sih agak lebih tebal sedikit malah ya Dan untuk teksturnya juga disini agak lembut ya untuk bagian dalamnya Nah ini juga jahitannya untuk yang di dalam juga kayak gini nih Nah tapi saya sedikit suka dengan model sarung jok X-Ride ini nih Karena keliatannya tuh simple banget gitu ketika dipasang di jok motornya Jadi menurut saya sih ini kalau kalian berinya yang ori masih worth it di tahun 2020an sih ya Karena kualitasnya juga tergantung dari harganya juga Nah oke untuk yang selanjutnya Disini ada sarung jok X-Ride juga nih Tapi ini dari produknya Beaker Nah ini glossy sih ya ini bukan doff kayak barusan Nah ini modelnya glossy kayak gini nih Two-tone juga model X-Ride Nah cuman disini ini jahitannya warna-warni sih ya ini jahitannya Nah untuk harga jok X-Ride ini Saya dapetin dengan harganya 65 ribuan Itu pun udah termasuk sama kos kirimnya Nah untuk jahitan sarung jok X-Ride Beaker ini lumayan agak rapih dari yang tadi sih ya Nah cuman biasanya itu agak ngeselin di bagian bordiran Beaker-nya ini Jadi ketika sarung joknya itu basah Otomatis penumpang yang di belakang itu bakalan basah juga kena celananya Jadi harus ditutup pakai kain atau apalah semacamnya gitu Nah untuk bahannya sendiri Sarung jok Beaker ini menurut saya lebih tebal daripada sarung jok yang barusan Ya sesuai lah ya sama harganya yang cukup lumayan mahal Di atas sarung jok yang barusan Nah untuk bagian belakangnya juga disini agak sedikit berbeda ya Untuk warnanya disini dia putih semuanya Sedangkan untuk sarung jok X-Ride yang tadi dia ada biru-birunya sih ya Padahal ini juga sama satu toko ya temen-temen Ini gak beda tokonya Nah cuman yang disini juga membedakan di bagian belakangnya juga nih Disini ada bordiran Beaker-nya Nah ini nih biasanya yang suka bikin basah tuh ini nih disini Dan setelah dipasang sih menurut saya Jadi saya kurang suka dengan sarung jok Beaker Glossy ini Soalnya tuh kesannya tuh berasa glowing banget gitu joknya Tapi buat kalian yang suka kontes ini menurut saya udah cocok banget sih ya Dan masih worth it dibeli di tahun 2020 Apalagi dengan harganya yang sekarang itu jauh lebih murah ya Cuman 70 ribuan aja Nah selanjutnya dari produk Beaker juga Disini ada yang namanya sarung jok karbon Nah untuk sarung jok karbon ini dia gak membentuk seperti sarung jok yang sebelumnya ya Jadi ini cuman kotak aja datar gitu flat Dan disini juga ada semacam apanya sih ini Kayak glowing-glowing gitu lah di karbonnya itu Nah untuk finishingnya juga sarung jok karbon ini juga sama dari glossy juga sih ya Gak doff Nah untuk harganya sendiri sih Ini saya dapetin dengan harganya 45 ribuan juga Nah ini udah lumayan murah juga nih sarung jok karbon kayak gini Nah untuk bahannya bisa dibilang sarung jok ini lebih tipis Daripada sarung jok x-ray yang pertama saya review tadi Dan sama juga untuk sarung jok biker ini tuh biasanya basah di bagian bordiranya Jadi saya kurang suka untuk produk biker ini nih Dan untuk proses pemasangannya juga sarung jok karbon ini tuh bisa dibilang lebih mahal Dibandingkan dengan sarung jok yang lainnya Karena sarung joknya ini kan karena masih belum membentuk gitu Jadi nanti si tukang joknya bakalan ngebentuk ulang sih sarung joknya Jadi otomatis harganya juga lebih mahal Nah oke jadi mungkin cukup sekian temen-temen untuk review sarung jok kali ini Itu terserah kalian sih ya untuk pilih sarung jok yang mana Karena menurut saya sih di tahun 2020 ini ketika sarung jok ini masih oke Nah oke jadi mungkin sekian untuk video review kali ini Saya semoga bermanfaat Jangan lupa di like videonya Comment juga jika ada pertanyaan seputar video ini Jangan lupa juga di subscribe temen-temen channelnya oke Sampurasun Sub indo by broth3rmax